Hai hua hai 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 ini IGnya fresh lemon kan bener-bener aku salam masih lagi hahaha bener nggak bener nggak lagi Hai apa sih password aja halo Hai gua berubah siang hari ini langsung Hai first lemon campur fresh honey sebelum makan mau apa-apa ini gua pasti minum dulu fresh lemon campur fresh honey hmm jauhin dikit kali hai baik-baik jadi hari ini kita mau ngumumin pemenang giveaway yang minggu lalu minggu lalu kita live ngasih enggak ya enggak ya minggu lalu aku skip banget sih mape guys hai hai jadi ini tadi aku kirimin ke WA kau mana buka dong jadi oh itu iyo passwordnya kan nonton aku iyo gimana sih mau aku ubah ee baik aku kabarnya baik apa? jadi kita mau ngumumin pemenang giveaway karena ternyata belum diumumin sampai sekarang jadi hari ini akan aku ngumumin pemenangnya yang bakalan mendapatkan paket fresh lemon dan fresh honey namanya adalah siapa Niki sebutin namanya namanya adalah at at febriani 5702 yee selamat selamat semoga kamu suka ya dan semoga bermanfaat jangan lupa di dunia setiap hari enak banget loh biar manfaatnya terasa iya kainah kadonya oh aku udah buka kado-kado kamu ngasih kado apa? itu ada banyak sih kado di atas oh iya aku banyak banget aku juga dapet kado kemarin dari Ultimate and Clip tau ya yang ada di sini makasih ya udah ngasih kado ya iya makasih buat yang ngasih kado ya aku dapet banyak sebenernya belum ada yang gue buka sih tapi nanti udah udah aku bukain oh iya kalo dibukain iya kalo bilang itu yang buat aku tapi maksudnya orang mau pos gitu loh iya iya udah dibukain sama mama abis kata mama kalo ga dibukain ntar ga dibuka-buka mickey udah deh ada tuh dibawah kan udah dibukain semua iya sudah ntar gue tuh pos lah jadi aku dapet banyak nih kemarin aku dapet figura terus gendongan bayi sama kanduk bayi ya lucu sekali terima kasih banyak kapan upload video di youtube lagi aku kayaknya hari minggu deh sebenernya udah udah mau jadi cuma warna-warna videonya kayak keterangan gitu terus aku bingung ya deh gimana ntar kalian sakit mata nonton yang kemarin Mitchell udah upload? belum aku upload cuma kayak yang kayak ternyata tuh kita terlalu berdiri deket lampu gitu loh jadi tuh terang banget kan jadi aku kayak mau mainin warnanya dulu biar enak ditonton gitu iya 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 insyaallah besok deh nanti kalau aku nggak bisa benerin terangnya yaudahlah ya iya 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 semuanya iya 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 hasilnya pucat-pucat aja siapa ternalpon Hai Siko jadi jerawatannya iya kok jerawatannya enggak pernah cuci muka sih Hai enggak pernah cuci muka sih dia ada yang nyoba coba sih coba ya tapi kuci muka dulu baru tokoin fresh lemon iya gitu Hai ah saya mau tanya apalagi Hai itulah jadi mana fresh honey kita dan fresh lemonnya foto di mana Hai apa yang bersama ke dia dan fresh honey ini dia fresh honey nya jangan lupa di order ternyata banyak banget dari kalian yang suka sama fresh honey ini kalian ada-ada yang mau komen-komen Hai ah kalau bersama Sipa Haji masih wajib punya YouTube channelnya Hai punya kayaknya ya punya punya waktu itu ada yang dapet sama ada ya Hai dalam sekte kapan tayang tanggal 2 Mei sementara lagi ya ini jadwal-jadwal mulai upload-upload di Instagram tentang sekte kalian bisa lihat disitu di Instagram sekte juga lihat kalau kita yang 2 Mei itu adalah iki pertama kali jadi produsernya Oh iya seru sih walaupun repot banget ternyata ya eh kira-kira banyak semuanya kan Hai dari sebelum film jadi sampai jadi dari Hai kumpulin orang-orangnya juga Oke kita nyari Iya karena dari awal banget kan Oh walaupun waktu itu aku lagi sinetron kan jadi emang enggak seaktif itu juga tapi tetap ngerasain banget sih gimana pusing-pusing selesai ya ternyata iya ternyata ngomong-ngomong tapi seru luar biasa kenapa kau enggak jadi pemeran utamanya aja Hai enggak emang-emang emang ceritanya perutamanya tuh si cewek itu asmar abigil dia pertama kali main film kalau nggak salah ya ini Oh iya ini film pertamanya yang pertama dari biasa Hai kira-kira dipotong minta deh maker besok-besok Hai semuanya memotong rambut sih tapi carinya siangan dong jadi wede bukan main Haji Hoax kapan tayangnya Haji Hoax tayang kemungkinan habis sebaran tapi belum tahu juga sih eh tiada yang pasti anakku nggak suka madu tapi coba order versanya Alhamdulillah suka ternyata bisa nambah nafsu makan juga yee ternyata emang enak buat anak-anak karena ini luar biasa sekali karena ini enggak kayak madu yang cair banget gitu loh ini tuh madunya kental jadi anak-anak mungkin suka karena kalau kayak karamel gitu ya rasanya manis banget Hai teman ini sebagainya tembam ya nih Hai tambah soal berat badannya yicu jadi ada lagi yang mau bertesti tentang fresh honey dan fresh lemon ingetnya dicukur ya aku udah berapa bulan aku sekarang sudah jalan lima bulan Alhamdulillah nendang-nendang loh dia Oh iya udah gerak udah gerak udah gerak-gerak banget nih masih iya tapi dia lagi nggak gerak dia malam-malam geraknya aku nggak bisa sobat geraknya eh belum keras dia lagi nggak gerak iya iya ya kadang kalau lagi aku kaget kebangun hidup gitu gitu guys jadi ini juga bagus banget buat ibu madu obat segala penyakit madu karena aku pas hamil ini kayak nggak bisa cuma minum air putih doang gitu kadang enak jadi aku campur madu air madu air lemon air lemon madu gitu biar nggak gula terus Hah begitulah guys mtv lagi dong iya iya belum sih Kak Satria mana Kak Satria terbang ke Kupang jadi kalau kalian yang lagi di Kupang ketemu Satria siapa aja Hai tahu di Kupang mana dia tapi madunya bisa buat ngegemukin enggak Hai bisa-bisa selgi tadi kasus yang apa-apa kita benar-benar semakan ya betul tuh anak kecil juga benar-benar semakan mungkin kalau kamu makan itu bisa jadi gemuk tapi kalau mau yang murdiet juga bagus sih kan enggak pakai gula jadinya kan kalau Satria itu itu tiap pagi seneng banget maaf minum teh pakai madu jadi lebih sehat Hai ituloh Hai eh Hai apalagi Hai kalau Jayo lagi kainnya kapan prank Michelle up YouTube Insyaallah besok ya aku tuh masih lagi struggling mengeditnya karena panjang banget itu loh 20 menit 22 menit belum nge-cut-cutnya Hai belum mengedit cahayanya lagi kok kayak gini Hai eh apa lagi Oh kamu ulang tahun ya Luksia happy birthday Happy birthday Luksia Hai berdiri ya itu tadi di atas-atas Hai gitu Aduh kapan prank cuciva Aduh kayaknya aku udah nggak mau nge-prank cewek lagi deh hahaha kayak nanti kalau mencintai bikin vlog aja deh sama wanita-wanita lain yang akan masuk vlog aku aku bikin vlog aja deh nggak sanggup aku bikin prank-prank lagi kasihan nah apa-apa korbannya baru misalnya ya iya baru misalnya udah misalnya udah misalnya gua jadi kini misalnya aja udah hahaha ya nge-missale ocel-ocel kocak buat lagi deh Hai gitu Beb kapan ngeprank cuciva, cuciva bikin vlog ajalah yang diprank, kasihan lah aku udah kasihan kalo ngeprank orang sekarang apalagi kaki siapa doang siapa kan hai tulian kak pritu gicu jadi omong-omong kalo misalnya kalian tertarik jadi diri seller jangan lupa segera daftar karena ini udah mau bulan puasa kayak gini makin banyak yang daftar jadi reseller sebenernya juga udah nambah banget banyak banget udah aku pernah post di IG aku dan di IG Fresh Lemon juga jadi sebelum keduluan yang lain karena lagi banyak banget nih peminatnya Fresh Honey dan Fresh Lemon Rizky umur 27 mau nikah sama siapa belum siap enggak enggak tahu nanti enggak apa nih kamar 27 enggak tahu rencananya sih pengennya cuma kayak mundur lagi enggak tahu enggak tahu lebih cepat mungkin lebih cowok rata-rata 29 sih enggak 27 28 29 di antara 3 tahun itu kayaknya 30 enggak enggak enggak� enggak sih bayi tetap kalau anak kalau 20 kalau udah 60 makanya iya persitung 30 kali ya 30 sih 29-99 kalau misalnya 30 ntar kalau anak obat umur 20-50 udah usia pensiungan perhitungkan gitu watch tinggal apa sih perkiraan lahir bulan apa setengah coba cewek kainas kita enggak ya ya gila apalagi nih madu bisa badunya bisa buat promil nggak aku sih minum madunya aman-aman aja sih bisa buat yang ibu hamil promil tidak promil kan madu emang bagus banyak manfaatnya program hamil madunya banyak sih manfaatnya jadi coba aja coba aja aman tuh ada yang ngasih ke anaknya aja anaknya jadi nafsu matah geto apa nih mas laman cocok nggak buat yang punya asam lambung aku punya asam lambung aku punya mah dan aku sih aman-aman aja minum res lemon tapi kalau misalnya kamu takut cobain aja dulu tapi misalnya saya sehari segelas kalau kan bisa sehari 12 tuh coba sehari segelas campur madu biar gak asam-asam banget tapi aku sih Alhamdulillah mana-mana aja karena aku suka asam Hai di Bali ada nggak yang jual madunya kayak reseller belum ada deh sana daftar-daftar eh gelap eh ilang gimana nih pagi gitu kangen Tobi Tobi siapa Tobi aku harga siapa di i love you eh gitu guys sirin azali itu siapa ini sih siapa ya siapa ya siapa sih siapa ya siapa ya ngomong-ngomong pukul 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 dari sepupu dari ayah sekarang lagi tinggal dicondet dari yang dibeli kubu canda kubu canda-kubu canda-kubu canda guys Hai ah apa nih Hai kiki apakah masih jomblo selalu ya selalu ditanya setiap live banget single and mingle udah pernah ketemu siapa haju belum pernah pas premiere film yang kemarin juga apa maha 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 jujur lebih sama duwe premier film the way I love you dan ternyata anaknya tinggi ya 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 udah kayak kayak di ini film tuh kayak pendek gitu aku kirain setinggi aku tapi ternyata enggak lebih tinggi hai 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 buat cover dong cover tuki kokan lagi belajar gitar sekarang Hai selapaan cover lagu udah lama sih cuma lagi ngorik-ngorik lagi aja nih kan kemarin dateng oh iya tuh kemarin oh kirain buruk tau my friend my friend friend eh lagi gimana 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 apa ada yang nanya apa enggak tahu jadi dikacangin loh kenapa kenapa Rain Marisa coba tuan-tuan kenapa Rain Marisa aduh joloh udah deket jadi sering cekukan kayak Sandi Yaga Uno cekukan apa makanya kenapa sih dengan Indonesia ini MP3 hai 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 banget sih emoji semua sih kawan-kawan dikejar cewek ngejar cewek saya nggak sukanya pasif-pasif saya sukanya aktif kita bergerak Oh jadi kalau disuka cewek yang pasif-pasif nggak juga sih kalau ditanya begitu aku aku lebih suka ngejar-ngejar udah makan ya Oh Oh enak 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 tapi buat cover dong iya nyanyi aja ga berani lagi bisa nyanyi gua aduh nyanyi lagi nyanyi buka single iya waktu itu ceritanya gara-gara di magic hour kan si toby itu emang ceritanya di musisi kan waktu itu aku ditawarin untuk ini suaranya mau ditempel aja pake seorang lain apa lo sendiri yang nyanyi aku milih aku sendirilah suara orang jadi penjiwaannya soulnya ga dapet aku pernah deh nonton FTV walaupun suaranya begitu tapi nyanyi dari hati sebenernya nonton FTV nyampe gitu jadi ceritanya dia mau surprise-in ceweknya nyanyi pakai lagunya Raja Artamifia tapi bener-bener literally yang ditempel lagunya Raja Artamifia nyanyi Raja Artamifia aneh banget jadi cowok itu nyanyi tapi pakai mic tapi suaranya Raja Artamifia gitu mungkin FTV nya low budget sudah lah FTV FTV siapa ya artis cowok terkenal gitu gitu aku kayak ampe kesian gitu ngeliat dia dia dengan nyanyiin ceritanya buat pacarnya tapi yang keluar suara Raja Artamifia aku yakin sih sebelum itu pasti dia juga mempertahankan kok begini sih kok begini sih gitu gitu gitulah sekipun FTV dan low budget tolong jangan gitu-gitu amat gitu ya sabar deh buat yang main sabar yang nonton ya sabar siapa ya gitu-gitu deh yang kakaknya Nabilah Syakit kemarin yang main tuh siya Alisa Gimana itu udah lama banget sih udah lama itu FTV lama banget pas dia masih muda oh gitulah kak Rizky kok gondrong kenapa gondrong karena belum syukur kalau udah cukur nggak gondrong sama Syukur lain today enggak kakek Rizky Nazar terlihat gondrongan enggak penting banget ini dia alasan nomor lima bikin kaget hahaha dia sering banget deh baca lagi deh sampai judulnya apal nyeselin ya? bikin penasaran ditaruhin nomor lima lagi iya biar orang baca sampai terakhir pintar sih itu nyulisnya cuma gitu doang maus aja emang aku pernah baca berita dalam judulnya cuma itu kok nyaman cisa tiga gojek yang ngantungin makanan ke rumah luna maya ke rumah luna maya kenapa kenapa sebenernya ngambilin banyak lagi iya kok baca emang enggak tau iya ceritanya ceritanya cuma gitu doang iya kisah tiga orang devil ojek yang ngantungin makanan ke rumah luna maya kira ini ngapain gitu kan ya terus pas dibaca itu ya cuma pokoknya ada satu ojol nyampe terus ojol kedua nyampe ojol ketiga nyampe terus mereka sibuk gitu depan aduh kok gak keluar-keluar gak keluar-keluar abis itu 20 menit kemudian muncul sosok orang yang sepertinya asisten rumah luna maya makanya mau kenal udah 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 apa-apaan tembaca bantung hape ya aduh line today line today kenapa sih ngakak buat baca line today sekarang ya Allah serba sedikit aja serba sedikit aja nomor 2 bikin ternang kalian suka baca line today gak sih apanya gini pengen sama kak Michelle ya Allah udah tadi udah ngasih tiga kali ya udah dibikin sama Michelle apa udah dibuat ya misalnya kapan tayang oh kapan tayang sebenernya udah udah dilihat juga nih sama dia udah udah tinggal aku tambahin kayak edit-edit awannya cahaya segala macem gitu loh besok kali ya besok deh insya Allah 20 menit sih jadinya agak agak struggling eh eh mana nih jadi ini fresh honey dan fresh lemon soalnya ini tuh yang ditolok tentang fresh honey gold fresh lemon ngomong lagu semua sih hmm jangan lupa di chef iya iya jangan lupa di chef iya iya kalau disuruh nyanyi tuh mau nyanyi gak enggak enggak makasih kalau golputnya kemarin tuh ditanya enggak dong enggak kok enggak sih ada enggak 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 seall oh 1.02 ujian ditanya apalagi kalau ngeles bareng kalian ditanya cewek semua dah Hai iya gue nggak dengannya temen cowoknya dia viral ke Hai coba aja temen cowoknya dan lain-lain nyam nyam apalagi jam berapa besok eh jam berapa ya kelarin dulu deh malam ini mau besok udah upload enggak Allah bener aku masih pengen minta temen aku minta tolong temen aku ngeditin ini sih Hai cahayanya gitu Hai kalau video keterangan Hai Hai kolab sama Verol dong Kak Verol Hai kolik kok gue udah aku sih udah ada beberapa di vlognya lagi masukin kau udah berapa orang-orang dia ceritanya bikin vlog tentang Hai coba misteri di rumahnya gitu sepas banget aku lagi main juga di rumahnya jadi aku penasaran juga jadi ada juga di rumahnya Hah ada apa di rumahnya Verol ya kayak jadi ada temen aku yang kayak bisa merasakan mungkin bisa dibilangin judul juga kali ini nah cukup banget ya iya iya jadi iya dia kan bisa ngelihat apa segala macem jadi dia ceritain begini 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 oh disini ada ini terus juga kadang dia juga kemarin tuh ngasih tahu ini kebiasaan-kebiasaan Verol setiap hari kalau kan dia nggak pernah tahu kalau dia catan iya dia dikasih tahu sama yang ada di kamar Verol itu oh ya oh itu lo tahu gitu iya tadi ada yang bilangin terus wow oke tapi nggak nggak ganggu dia langsung parno tuh saudara mau tidur di kamarnya apa itu nggak nggak ganggu enggak cuma aneh aja kok dia bisa tahu nggak sih kebiasaan kau siap hari di kamar ngapain hai 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 enggak sih dan gitu dikasih dikasih tahu sama yang nunggu disana sama aku aja nggak ya ada sih nggak semuanya seru banget tapi nggak ini kan nggak ngegangguin Verol rumah kita kan juga ada cuma iya ya emang rumah kita juga ada enggak ngeganggu aja itu katanya dari zaman dulu ya nggak sih dan udah ada beberapa orang yang lihat dan ciri-cirinya sama jadi tapi yang dilihatin kayaknya cowok-cowok doang deh oh iya enggak mengingat-ingat lagi mengerikan sekali tapi kalau aku nggak Cik enggak pernah cuman kalau malem-malem aja kalau sendirian di atas kayak sepertinya ada yang melihatku buru-buru aja bobo nah iya itu aku juga ngeliat itu di kamar aku di kamar kau itu, kan itu kamar aku iya iya itu kamar aku, yang aku liatnya disitu kalau aku suka ngerasa kalau kesendirian sih kalau kesendirian di atas kayak, aduh lagi cici tangan, lagi cici muka, lagi hudung itu kayak pengennya buru-buru soalnya kayak ada yang ngeliatin aja suggest kali ya tau maybe kangen iki main sinetron kok gak menet main sinetron lagi we'll see gitulah aduh ini priwatnya di waktu nikah di ciwidai ya hmm, bandung ada yang ngirain aku itu bagus banget aku pengen disana deh disana ada tempat penginapan gak sih ada tapi gak yang bintang lima gitu iya tapi deket sana emang view nya disana kamu kemana aja dulu? iya aku pengen ke tempat itu aja kayak rusak iya, kok yang rusak itu dimana ciwidai? ciwidai jadi kalo itu tuh aku nginep lokasinya itu deket sama yang tempat rusak itu yang ada alang-alang sama rusak-rusanya sama kawah putih deket kawah putih juga weekday saja kalo mau kesana kalo weekend penuh gitu apa lagi? pelagi, 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 pelagi enak gak punya suami kerjanya pilot enak gak enak sih? enaknya 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 apa ya? enaknya 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 enak-enak aja enaknya enaknya ada kangen-kangen nih iya jadi kan pas ketemu yang kayak setiap hari ketemu ya sih iya asal ini matiin sih tuh bakal terasa nikmat enak sih sebenernya dia kalo Satria tuh pilotnya tuh dia 6 hari terbang 2 hari di rumah jadi dia jarang di rumah kan enaknya ya kalo dia lagi gak di rumah aku kayak nyantai aja kita males-malesan guling-gulingan di kamar iya kok kayak kerjaan kau tiap hari gitu misalnya gak mau olahraga enak aja eh aku olahraga tadi malem bayi itu set up jalan sebelum juga nanti tau kalo udah 7 bulan berokus 6 hamil iya kan cuma aku aja males tiap aku kenyangan makan aku selalu jalan tak jalan krap mil gitu enak enak punya suami pilot bisa diajak keliling dunia gak kain dapet sih sebenernya jatah tiket gratis cuma jarang iya bisa pasti sih bisa aja sih dapet-dapet jatah tiket gratis enaknya itu kali ya tapi yang ngikut-ngikut dia gitu gak jumpa sih kadang-kadang aja belum pernah malaku aduh iya bener kalo gak ada suami kayak bebas gitu mau ngapain aja enak-enak gak enaknya ya kangen tapi enaknya juga yaudah gak repot ngurusin orang gitu iki sama kak Satria akrab gak akrab ya akrab dong akrab sih gak apa-apa aja enggak apa-apa aja kan kita serumah cu sehat-sehat gak buka toko fresh lemon belum oke sekarang online aja lah gitu guys jam 4 nih kok jadi mau pergi iya bentar lagi mau jalan oke jangan lupa untuk membeli fresh honey dan fresh lemonnya iya thank you yang udah nonton live-nya dan thank you juga yang udah nyobain fresh honey sama fresh lemonnya semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa yang mau daftar jadi reseller segera daftar karena banyak banget sih karena setiap kota cuma ada satu baliknya belum ada tuh tadi ada yang nanya balik jadi coba baik oke oke see you di live berikutnya see you doh ooo 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 Terima kasih.